hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun bismillahirrahmanirrahim kembali lagi berjumpa bersama akhir semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan seluruhnya kita semua amin yaa alamin oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maafi berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB pedagogik kali ini maafi masuk ke part 19 itu ya dimana pada part 18 yang maafi sudah berbagi SKB pedagogik terkait dengan instrumen tes gitu ya dan pada sempat kali ini insya Allah maafi akan membahas kupas duntas mengenai tes formatif dan tes formatif gitu ya dimana materi ini maafi angkat berdasarkan hasil-hasil maafi ya dari beberapa sumber yang sekarang sedang berdarah di alam maya gitu ya bahwa salah satu soal yang muncul katanya ya di FSKB hari ketiga itu diantaranya kemarin itu ada instrumen tes kayak sudah bangkit buatkan kemudian tes formatif katanya dan formatif kemudian disini banyak keluar soal tentang siswa yang belum oke itu ya kita dan setan kali ini maka maafi akan mencoba untuk mengupas secara tuntas apa itu yang masuk dengan tes formatif dan tes formatif itu koneknya baik itu baru-baru kata-kata tidak suju ketika pikir di sini sedikit masalah namun apa-apa salahnya minumnya teh botol selalu selalu haribah masalahnya sendiri menjadi semuipus solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan ya saya kayak gini nih suatu tes yang bertujuan untuk memperoleh masukan tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan proses penajaran yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki strategi-strategi seri-seri saya ngetik ini strategi dari sini seri saya ngetiknya siapa yang ngetik makhluk berarti salah oke gitu ya yang nantinya digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan biasanya lakukan sepanjang semester jenis yang jenis yang dimaksud adalah jenis tes maksudnya jenis tes yang dimaksud adalah blablabla A tes mati B tes formatif C tes lisan D tes tertulis dan E tes objektif nah maka akan untuk ucap ini ya maka kamu harus tahu masing-masing daripada jenis tes ini nah tes jenis informatif itu bagaimana tes formatif semua tip itu gimana tes lisan itu ya yang pakai lisan tes tertulis-tulis tes objek itu apa Oke kita dimulai disini ya kita mulai dari sini kalau dilihat dari tujuannya nih dilihat ditinjau dari tujuannya atau dilihat dari tujuannya nih maka tes yang biasa kita gunakan di lembaga pendidikan itu ada empat ya ada tes penempatan kawan-kawan penempatan kemudian tes diagnostik nah diagnostik baru masuk sekarang tes formatif masuk ke sini tes formatif dan tes formatif jadi ada empat ya biasanya kita pakai gitu kalau di ini ya di lembaga pendidikan kayak gitu nah kita mulai dari tes penempatan tes penempatan itu apa nah tes penempatan itu biasanya dilaksanakan di awal pembelajaran ya biasanya di awal pembelajaran eh biasanya belum belajaran tes ini berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki bisa diri tingkat kemampuan yang telah dimiliki bersedidik tingkat kemampuan yang telah dimiliki bersedidik Sementara Teg desnostik ini seperti yang sudah Makai katakan di pertemuan sebelumnya Di program Remedia Ada kaitannya dengan program Remedia Yaitu tes untuk mengetahui kesulitan belajar Kalau ini Ada kaitannya dengan program Remedia Silahkan kalau cek lagi video Makai yang sebelumnya Mengenai program Remedia dan Pengayaan Ini untuk mengetahui kesulitan belajar Yang dihadapi oleh peserta didik Tentunya Tes ini dilakukan apabila Diperoleh informasi bahwa Sebagian besar peserta didik Gagak dalam Mengikuti proses pelajaran untuk pelajaran tertentu Jadi ini dilakukan Apabila ada informasi Bahwa peserta didik gagak dalam Mengikuti proses pelajaran Untuk pelajaran tertentu Itu tes diagnostik itu Dan tes ini Biasanya dilakukan Kalau ada informasi bahwa Pede gagak Dalam Gagak mengikuti KBM lah gitu Kegiatan belajar mengajar PBM Proses belajar mengajar PBM aja ya Gitu kan Kemudian tes ini juga Memberikan informasi tentang Konsep-konsep yang belum dipahami Biasanya ya Tulis memberikan versi Tentang konsep-konsep yang belum dipahami Kemudian Ataupun yang telah dipahami Termasuk kesalahan konsep Jadi disini tesnya Oleh karena itu Tes ini Biasanya mengandung Materi yang dirasakan Sulit untuk peserta didik Gitu Nah Sementara tes formatif Itu bertujuan Untuk Memperoleh Masukan Nih Memperoleh Masukan Memperoleh Masukan Masukan Tentang keberhasilan Proses pelaksanaan Pembelajaran Gitu Yang mana Masukan ini Nanti digunakan Untuk perbaikan Strategi pembelajaran Nah Strategi Gitu ya Maupun mode Maupun metode Gitu Itu tes formatif Dan biasanya Ini dilakukan secara Sepanjang semester Nih Ini dilakukan Sepanjang semester Sepanjang semester Dan biasanya Ini mengukur Untuk masing-masing KD Biasanya Atau yang lebih kita kena Ulangan harian lah Kayak gitu ya Tes KD itu Jadi dia dilakukan Secara Sepanjang semester Nih Jadi Disamping Dia akan mengetahui Nilai Atau keberhasilan Belajar Ini juga digunakan Untuk mengetahui Ya Keberhasilan Proses pembelajaran Jadi disamping Keberhasilan Mengajarnya Formatif itu Dia akan mengetahui Keberhasilan Prosesnya Proses dan Hasilnya Nah Biasanya tes matatif Itu Sementara tes matatif Nah Kalau tes matatif Ini dibentuk Di head story Biasanya diberikan Di akhir Satu tahun pelajaran Nah Akhir tahun nih Akhir tahun Akhir tahun Atau Akhir semester Gitu lah Ya Hasilnya Biasanya untuk menentukan Keberhasilan Persadidik Pada pelajaran tertentu Dan biasanya Nyatakan dengan Lulus atau Belum lulus Gitu kan Tuntas atau Belum tuntas Gitu kan Jadi biasanya Kita kena Contoh lah Pas Kalau sekarang Dulu UAS Penelai akhir semester Atau PAT Penelai akhir tahun Gitu UAS Gitu ya Ini jenis tes matif Nah Karena ini dilakukan Tes akhir tahun Gitu Kemudian kalau tes matif Tadi Ini dilakukan Sepanjang Semester katanya Dan untuk memperoleh Masukan Dan untuk perbaikan Strategi Jadi tes matif itu Bukan hanya hasilnya Melainkan juga Untuk mengetahui Proses pembelajaran Jadi nanti ada perbaikan Ke RPP Ada kaitannya dengan RPP Ada direfleksi kan Di RPP itu Ada proses Ada refleksi Kegiatan kita merefleksi Kegiatan pembelajaran Yang sudah dilakukan Apakah Sudah sesuai Kemudian Nantinya akan Berguna untuk perbaikan Kita Rencana tidak lanjut Gitu kawan-kawan Jadi kalau begitu Jawabannya Yang ketua Di mana Ya Di panjang semester Oh berarti Kalau begitu tes Formatif Begitu kan Ansen Ini tadi Sini mantap Mantap Yaudah ya Oke kawan-kawan Barangkali ini saja Dulu Sudah di dalam Sesehatan ini Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan sedikit menambah Wawasan tambahan Pengetahuan Untuk kawan-kawan Dalam mempersiapkan Ini menghadapi T.S.K.B. Pedagogik Yang akan mungkin Bagaimana kawan-kawan Hadapi selama Berapa hari ke depan Untuk itu Kawan-kawan Yang disamping Kita memaksimalkan Usaha yang rajin Dan rutin Agar kawan-kawan Juga tidak lupa Untuk memaksimalkan Dengan doa Gitu ya Biar inggit Allah sebenarnya Memberikan pertolongannya Kepala kita semua Mari kita gunakan Waktu-waktu yang singkat Dan Ini ya Kawan-kawan Untuk Memperbanyak Membaca Membanyak lagian Dan juga memperbanyak Doa Berdoa Dengan membuatkan Waktu atau musjajab Disper 3 malam Kemudian saat turun hujan Antara adanya di koma Kemudian ada orang tua Semuanya Kawan-kawan Kita manfaatkan Mudah-mudahan T.S.K.B. Memberikan pertolongannya Kepada kita semua Gitu kawan-kawan Jadi kita jangan hanya Mengandalkan Kemampuan otak kita saja Karena di dunia ini Dia yang membentukkan Dia Allah S.W.T. Gitu ya Mudah-mudahan Allah S.W.T. Memudahkan segala urusannya Mudahkan Allah S.W.T. Memudahkan kita Dalam menjauh S.W.T. Yang memberikan S.W.T. Dan bersetui Kita untuk Jadi PASN PNS Tahun ini Gitu ya Oke Kawan-kawan Barangkali Itu saja dulu Yang saya dikonsumitan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Insya Allah Di video-video lainnya Akan selesai update Soal-soal terbarunya Untuk kita Mempersiapkan Soal-soal SKB Dan insya Allah Juga Kalau ada waktu Mungkin Kita akan Dibuatkan Soal-soal Pedagogy Dan Proposional Yang Yang Baik Yang Akan Request Beberapa Soal Baik Itu Soal Apa Saja Untuk Persiapan SKB Silahkan Kalau Tinggalkan Pertanyaan Di kolom Komentar Dan Kalau Ada Waktu Yang Mungkin Sala Maki Buat Kan Ketika Kan Ya Oke Kan Barangkali Dulu Thank For Shantan Thank For Hing For Cinci Unik Dosa Dosa Dosa